Halo bos yang tenggorokannya kering belum makan nasi lemah hari ini Sebentar lagi pemenang tender 18 unit FLITLCATUDM semakin hampir segera diumumkan Dan ada kabar yang cukup-cukup ngilu dan mengilunkan Dimana terdapat dakwaan tentang perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku Memetik dari laporan di dalam The Ads baru-baru ini Sumber memberi tahu akhbar itu bahwa terdapat dakwaan Bahwa pihak yang terlibat dalam tender LJFLITUDM Atau mereka yang berkaitan dengannya telah melobi untuk mendapatkan tender itu Yang dianggarkan bernilai hingga 4 bilion ringgit Malaysia Jika Malaysia melakukan follow up Dilaporkan pihak terdebapin dalam tender LJFLITUDM terus melobi-melobi Walaupun pesawat mereka diketahui tidak menepati syarikat syarat yang telah ditetapkan Oleh pihak pengguna yaitu tentera udara diraja Malaysia Kira-kira pihak mana dan pesawatnya apa bos? Admin juga kurang paham Sementara itu Menteri Pertahanan Hisamuddin Hussein Yang dihubungi oleh The Ads berkenaan perkara itu berkata Pihak-pihak yang tidak berpuas hati boleh melaporkan kepada suruhan jaya Pencegahan rasuah Malaysia atau SPRM bagi membolehkan siasatan dilakukan Jika tidak setiap perolehan akan dilewatkan oleh mereka yang tidak berpuas hati Kementerian Pertahanan tidak akan terbapi dengan dakwaan-dakwaan sedemikian Kata beliau bos Sementara dalam artikel oleh portal keuangan tempatan itu TUDM dilaporkan telah meletakkan 5 kriteria utama yang mesti dipatuhi oleh syarikat-syarikat pembuat pesawat Yang menyertai tender LCA fleet itu Kriteria yang dimaksud termasuklah penghantaran pesawat mesti dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 36 bulan Selepas kontrak ditanda tangani Kemampuan pengisian minyak di udara atau air-to-air refilling Kemampuan beyond visual rank, air-to-air missile, 30% kandungan tempatan dan kelajuan supersonik Bagaimana menurut anda bos apakah kabar yang cukup ini benar-benar terjadi di Malaysia Terutama pada tender LCA fleet Malaysia pada saat ini Jikapun benar apakah pesawat apa dan syarikat mana yang dimaksud bos Admin juga kurang paham karena diberitanya tidak diberitahukan Bagaimana menurut anda bos Terima kasih telah menonton!